Halo, selamat datang kembali di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga baik-baik saja, semoga kalian juga sukses. Temanya kali ini adalah tentang buah dari kesabaranmu, buah dari tawakalmu setelah ada yang menjatuhkanmu, atau kehidupan memberikan kamu suatu cobaan yang sulit banget, tapi ini semua pasti terjadi untukmu, bukan terhadapmu. Ada pengkhianatan, ada manipulasi, apapun itu kalian pasti mengalami suatu kejatuhan yang berat, suatu broken hearted, seperti itu, seperti ingin kalah dari kehidupan, tapi sebenarnya ini adalah suatu pil pahit untuk pertumbuhan spiritualitasmu, untuk kedewasaanmu, untuk terbukanya pintu anugerah untukmu. Ada dua pal, ini pal satu, ini pal dua. Kalau belum bisa menentukanmu pil yang mana, nanti di-post saja videonya. Ini tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, relate atau nyambung sama kamu. Disarankan ke personal reading, di mana nomor whatsappnya banyak lewat, nanti kamu chat saja di jam kerja ya. Hasilnya hari itu juga, kalaupun menginap cuma satu malam ya. Oke ya lovelies, seperti aku bilang tadi, bagi yang belum bisa menentukan memilih yang mana, di-post saja. Kalaupun mau mendengarkan dan menonton, dua-duanya monggo ya. Oke, mari kita mulai ya. Bismillah. Halo, pal satu, tadi kamu pilih oracle yang mengatakan bahwa True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings leave below the triggers. Jadi, suatu pemulihan dari suatu broken hearted, kekecewaan, kejatuhan itu adalah ketika kamu memberikan atau trigger yang menyebabkan kamu jatuh itu, perasaannya itu diadain aja, nggak diingkari ya. Ibaratnya nih, ini aku ya, kalau lagi galau, sedih, dan ada orang menjatuhkanmu, mengkhianatimu, memanipulasi kamu, ya seperti itu. Dan itu membuatmu jatuhnya tuh banget-banget gitu ya, jatuhnya itu. Yaudah, kalau lagi sedih, galau, kalau ingin nangis, nangis aja. Kalau lagi galau dan kamu sepertinya nggak bisa menghadapi kehidupan, diem aja dulu di rumah, satu hari, dua hari nggak keluar, monggo. Nah, setelah itu, pastinya ada suatu perasaan bahwa kamu nggak mau gitu-gitu aja, kamu mau bahagia seperti orang. Kamu mau terbebas dari perasaan yang menekan ini. Kamu mau bahwa kamu sebagai pemenang di kehidupan ini. Apapun itu, kamu mau masalah ini cepat selesai, tapi selesainya memang butuh waktu. Seperti itu, ya. Jadi, perasaan terdalam tentang kejatuhan, tentang kekecewaan, itu dirasain dulu, dibebasin nanti. Dikeluarin, karena jangan sampai nanti jadi toxic positivity. Jadi, seperti gini loh, ada orang positif, bangkit dong, bangun gitu ya. Keluar dari zona nyaman, ya tapi gimana kamu mau nyaman kalau ada perasaan yang tertekan. Malah nanti perasaan tertekan itu jadi sakit, jadi penyakit, ya. Dan nggak keluar, apa sih namanya, perasaan itu nggak keluar, ibaratnya nanti bagaikan bom waktu. Jadi, kalau sedih galau, abisin aja. Misalnya, seperti aku bilang tadi, bisa saja diem di rumah, bisa saja juga curhat-curhat. Pokoknya, apapun itu yang ngebiarin perasaan itu ada dan menghilangkannya. Melepaskannya pelan-pelan, kayak gitu ya. Mungkin nggak bisa dalam satu waktu, bisa juga pelan-pelan gitu loh. Energinya itu dikeluarin. Sampai sekarang pun aku masih merasa suatu kejatuhan, terutama di materi ya, itu masih terasa. Kalau ngomongin itu, aku udah nggak sanggup. Ngomongin seseorang yang dulu memanipulasi, aku mendengarkan namanya aja, aku tuh udah kayak jatuh lagi gitu loh. Makanya, itu ditutup ya. Makanya, aku ya. Misalnya, komunikasi sama orang itu, aku dikunci aja. Ya, seperti itu. Nah, ketakutan yang dulu aku rasakan, kegelisahan, kejatuhan yang aku rasakan, itu aku lepaskan. Seperti itu, ya. Mau nangis-nangis, seperti aku bilang tadi. Berdoa setelah itu. Dan, melepaskan. Dan, berpasrah kepada Tuhan. Tuh ya. Oke, ini aku buka ya, mengenai buah dari kesabaranmu. Ya, karena di sini tadi pesannya adalah untuk merasakan perasaan itu, melepaskan. Dan, membiarkan yang perasaan itu ada. Emang ada, mau diapain lagi? Gitu loh. Di pendam, kayak ibaratnya memendam sesuatu yang berbau, itu kan tetap kecium lama-lama. Itu jadi suatu yang ibaratnya basi, tambah busuk. Gitu ya, lovelies. Oke, kita lihat ya. Ada sembilan tongkat. Ada king of one. Ada page of sword. Ada knight of one. Ada ace of cup. Aku rasa ini adalah satu pengkhianatan di kehidupan cinta. Kebanyakan ya, tapi bisa juga ini adalah suatu pengkhianatan di karir atau bisnis, di mana ada campur tangan seseorang yang sepertinya menjatuhkanmu seperti digambarkan sembilan tongkat. Ada suatu ketakutan, ada suatu kekhawatiran. Itu yang aku lihat di sini. Ya, cuma aku tarik klarifikasi. Karena sepertinya aku rasa ya, buah dari kesabaranmu. Ini sudah terlihat di sini seperti digambarkan ace of cup. Ada sesuatu penyelesaian nantinya. Yang buahnya manis, kalau aku lihat seperti itu ya. Oke, tujuh piala, sepuluh koit, dua. Oke, oke. Jadi memang sepertinya ya, yang aku lihat di sini ini lebih ke kehidupan cinta, di mana sepertinya ada suatu pengkhianatan. Ada orang ketiga. Seperti digambarkan tiga piala ini. Jadi, sepertinya hubungan kalian nih yang udah kalian bina cukup lama. Mungkin kalian mau ke langkah, ke level komitmen yang lebih tinggi. Atau ternyata kalian ini udah menikah ya. Dan itu seperti digambarkan sepuluh koin. Ini kalian jatuh. Bisa juga jatuh ini berbarengan dengan adanya keluruhan di materi. Misalnya sih dia juga ternyata selain berkhianat atau menutupi sesuatu, bahwa dia sudah berpasangan misalnya seperti itu. Dia juga sepertinya meminta sesuatu darimu. Ya, selain enerjimu terkuras, aku rasa hartamu juga ada ya untuk sebagian kasus. Tapi ya, terkuras juga. Mungkin ada yang enggak. Hanya kasus cinta aja. Tapi mungkin juga ada yang dua-duanya. Atau mungkin hanya di keuangan aja juga bisa. Ambil mana yang cocok buatmu ya. Oke, kamu kenceng di energi. Kalau aku lihat di sini, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Si dia ada di Aria Seus, Sagittarius. Ada di Gemini, Libra, Aquarius. Tapi energi bisa vice versa ya, bulat-balik. Nah, seseorang ini sepertinya kamu di-link sama seseorang. Orang yang enggak dewasa, yang kekanak-kanakan, yang maunya menang sendiri, yang ngomong itu suka nyakitin kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Buahnya ya, buah dari kesabaranmu. Kalau aku lihat di sini ya, ada suatu penyelesaian memang di akhir nanti. Ada suatu hikmah pembelajaran bahwa kamu itu emang penyayang. Tapi tetap, walaupun kamu penyayang, orang tidak setakbaik kamu, setulus kamu. Kamu memandang orang seperti kamu memandang dirimu yang penuh cinta, penuh kasih, yang jujur. Nah, seperti itu yang aku lihat. Aku sih lihat ya, ke depan ada suatu pembelajaran kuat sehingga kamu tumbuh menjadi seseorang seperti digamarkan King of One ini. Terlahir menjadi kamu yang baru, yang penuh inspirasi, yang penuh inspirasi, yang kedewasan spiritualnya naik. Kalau aku lihat. Mungkin ada kebangkitan spiritual dari adanya suatu kejatuhan, kejatuhan cinta. Mungkin juga berbarengan dengan kejatuhan harta. Aku lihat sih seperti itu. Coba ya, sebentar aku akan buka di oracle ya, mengenai buah dari kesabaranmu. Sebentar ya, Lufris. Tuhan ya, memberikan suatu kesukaran, pasti ada kemudahan. Memberikan suatu masalah, pasti ada suatu solusi. Ya, walaupun solusinya bisa saja kamu yang harus mencari, kamu yang harus membuat solusinya. Tapi apa? Reward-nya, hikmahnya, kamu yang dewasa, kamu yang tahu cara berdansa dengan kehidupan. Kemenangan kan, akhirnya sukses. Ada sukses ya, di kehidupanmu aku rasa. Sukses expand in your life. Ibaratnya, kamu ngebuka ya, suatu pintu kesuksesan untukmu. Suatu pintu di mana di sini ada matahari. Pencerahan lagi hidupmu akan hangat lagi kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi, ibaratnya pintu ini kebuka ketika kamu tumbuh dewasa. Ketika kamu naik tingkat spiritualitasnya. Itu yang aku lihat ya. Aku tarik juga ya, klarifikasi untuk file 1 mengenai buah dari kesabaranmu, buah dari ketawakalanmu, dari suatu kejatuhannya. Sukses sudah aku lihat ya. Coba. Ini tadi Ace of Cup, Ace of Pentacle. Ini tadi sembilan tongkatnya, ini sembilan tongkatnya kebalik. Oke, aku rasa ya, kamu punya pembelajaran kehidupan yang kuat banget, sehingga kamu tidak mau lagi jatuh ke satu lubang yang sama. Mungkin masalah ini sudah berulang-ulang aku lihat, terutama di kehidupan cinta ya. Jadi, ini menubuhkanmu menjadi lebih dewasa, ini menubuhkanmu menuju satu kedalaman spiritual. Jadi, intinya tuh kehidupanmu tambah baik. Ngebukalah pintu gerbang kesuksesan itu karena kamu tumbuh dewasa. Ibaratnya kalau hal ini terjadi lagi, datang lagi ke kamu karena misalnya hal ini terjadi ulang-ulang karena memang di belakang kamu tidak mengambil hikmah. Ya, itu juga terjadi ke aku, terutama di kehidupan cinta. Datang lagi seseorang yang sepertinya, apa ya, kayak menguras energi aku. Datang lagi seseorang yang baik, tapi aku kayak belum move on dari seseorang yang lama itu. Apa yang terjadi? Ibaratnya suatu, waktu itu ya aku melihatnya sebagai suatu gerbang di mana aku bisa menikah misalnya ya, pintu kebahagiaan. Tapi apa yang terjadi? Pintu itu menutup kembalikan, aku belum menutup pintu yang lama. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau aku lihat pintumu terbuka dengan lebar. Ketika kamu tumbuh dewasa, ketika kamu belajar dari apa yang terjadi di sini. Kamu menjadi lebih dewasa, seperti digamarkan di Hierofine ini. Ibaratnya ya, kamu udah belajar dari buku-buku ini, kamu mancing-mancing banyak kunci-kunci nih, banyak kunci-kunci kehidupan yang kamu dapatkan dengan kedewasaanmu. Sepertinya ya, cinta akan datang ya, salah satu hikmahnya ini ya. Cinta sejatimu akan datang. Atau sesuatu yang bikin kamu semangat, selaras, harmoni akan datang di kehidupanmu. Gitu ya, file satu. Terima kasih banyak. Sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo, file dua. Tadi kamu pilih, I am the dreamer of my dream. Kamu adalah yang membuat suatu kenyataan dalam mimpimu ya, I am the dreamer of my dream ya. Bisa juga diartikan, ini aku terimakan secara bebas aja ya, sudah menjelma menjadi seseorang dengan kemampuan sebagai seorang manifestator ulung. Karena dari kejatuhanmu, ini kan temanya tentang buah dari kesabaranmu, buah dari ketawakalanmu ya, dalam menghadapi kejatuhan, pengkhianatan, dan lain sebagainya ya. Aku adalah pemimpi dari mimpiku, dari mimpi ya, I am the dreamer of my dream. Tapi aku sih melihatnya sebagai suatu manifestasi yang kamu buat, dan manifestasi itu insya Allah akan terwujud, itu sepertinya buah dari kesabaranmu ya. Coba kita lihat, ada delapan pedang, justice terbalik, empat piala, kamu kencang di gemini ya. Kalau aku lihat, cancer, pisces, scorpio, libra, aquarius, ada juga aries, leo, segitarius. Oke, sepertinya untuk file 2, ini file yang aku pilih juga ya, kalian ini mengalami suatu ketidakadilan. Bisa diperlakukan tidak adil di suatu perusahaan, ada sesuatu terjadi, misalnya kamu kongsian sama orang, kalau tentang bisnis ini kamu diperlakukan tidak adil, jadi semestinya kamu mendapatkan suatu untung, kamu malah dianati, di kantor juga kamu dianati. Dan ini memang terjadi di aku, di bisnis ya, di kantor ya aku pernah dianati ya. Juga kalau dicinta, kamu tidak diperlakukan, bagaimana mestinya? Misalnya sebagai seorang kekasih, seharusnya kamu diberi suatu pencerahan tentang langkah berikutnya. Nah, diberi pencerahan tentang keadaan yang sesungguhnya, sehingga kamu bisa melangkah. Nah, seperti itu yang aku lihat, sehingga yang aku rasakan dari suatu keluruhan kejatuhan ini, kamu seperti di gambarkan 8 pedang, kamu tidak bisa ngapain-ngapain. Ibaratnya kalau di bisnis, kalau kamu dihianati, atau malah kamu tidak ada pembayaran yang seharusnya kamu terima, sudah beberapa tahun, tidak diterima nih seperti aku ya, sampai masuk ke pengadilan. Nah, kamu jadi seperti digamarkan 4 piala ini, sama 8 piala ini, mentok di suatu titik, di mana tidak bisa bergerak gitu loh. Ya, karena mungkin modal habis, hanya itu yang diharapkan, tapi ternyata uangnya dibawa lari, atau tidak dibayar. Seperti itu, kamu juga misalnya kalau di kantor dihianati, kamu tidak bisa ngelamar karena kayaknya pengkhianatan itu berat, sehingga, apa sih namanya, kayak kamu tidak dapat suatu referensi yang bagus. Karena mungkin kamu bagus, biasanya orang yang jujur, orang yang teguh pada pendiriannya, orang yang teguh pada kebenaran, biasanya tersisihkan yang aku rasakan seperti itu. Dan seperti digambarkan 5 tongkat ini, jadi hidupku kacau. Tapi, sepertinya, biasanya kehidupan seperti ini, itu terjadi kepada orang-orang terpilih. Kepada orang-orang yang memang kuat, tegar, dikuatin lagi sama semesta dengan hal-hal seperti ini. Agar kalian memang teguh pada pendirianmu tentang kebenaran. Ya, seperti itu. Coba aku tarik klarifikasi ya. Ups, sudah langsung. Ini aja jatuh ya. Gak apa-apa aku satu lagi buka. Tuh kan bener aja discovering truth. Iya. Justru kamu berada di dalam satu jalur kebenaran. Kamu bentengnya kebenaran kalau aku lihat. Tapi kamu dihianati di satu kebenaran. Joy and delight. Nah, ini sepertinya buah dari kesabaranmu. Tuhan tetap akan menjagamu ketika kamu berjalan atau ya berjalan di satu jalan kebenaran. Ke depan kamu akan mendapatkan kebahagiaan, pencerahan. Open your heart to joy. Nah, sepertinya ke depan ya. Kamu akan ngebuka dirimu untuk suatu kebahagiaan. Suka cita ya, apapun itu. Oke, oke. Coba kita tarik klarifikasi lagi buah dari kesabaranmu ya. Di sini sih buah kesabaranmu. Tuhan ngejaga kamu. Semesta ngejagain kamu. Agar kamu berada di dalam satu jalur kebenaran. Ya, hikmahnya yang paling besar ini kamu jadi seorang manifestator ulung di sini. Ini baca tarot, ini manifestasi aku. Di mana aku bermanifestasi, berdoa sama Tuhan. Dengan bersyukur ya manifestasi itu. Terima kasih Tuhan udah ngejagain aku. Aku bilang gitu. Aku lagi jatuh banget ya. Terima kasih Tuhan udah melindungi aku. Dan aku emang merasa terlindungi. Walaupun banyak orang menghianati ya. Terus aku bilang, aku ingin suatu kerjaan yang gak banyak terkoneksi langsung dengan orang. Di mana aku bisa di rumah, ada bisnis, yang uangnya sekian aku tulis. Insya Allah itu kejadian. Dan udah sebagian terjadi di kehidupan ini dengan masukin aku ke spiritual. Gitu ya, lovelies. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada seseorang menghianati kamu sepertinya di kerjaan atau di bisnis. Nah, hikmahnya lagi yang aku lihat di sini ya. Yang aku lihat nih. Seseorang yang sepertinya menghianatimu ini. Ya, ini menjauh dari kamu. Dan kamu seperti digambarkan steward of one. Ya, knight of one. Kamu melaju aja. Melaju dengan suatu pembelajaran baru. Melaju dari si enam matahari. Dengan pencerahan, dengan jalan dari Tuhan. Seperti digambarkan discovering truth. Yang berlalu sudah berlalu. Malah mungkin yang dijatuhkan ya. Dia jatuh. Eh, yang menjatuhkanmu jatuh. Gitu kan. Tambah tenggelam kalau aku rasa seperti itu. Karena kamu berada di jalan kebenaran. Gitu. Mereka pun mendapatkan tuh. Jadi guardian of one-nya terbalik. Seperti itu. Aku lihat ya untuk yang menjatuhkanmu. Yang menjatuhkanmu jatuh. Tapi ini bukan kita mau mensyukuri. Ya, dia pun pasti mendapatkan pembelajaran dari Tuhan. Ada hikmah di balik dia ketemu kamu. Kamu ketemu dia. Hikmahnya buat kamu. Kamu menjadi seorang manifestator ulu. Kalau aku lihat di sini. Nah, ada empat pedang di sini ya. Yang aku rasa. Ini kan ada burung hantu ya. Dengan apa ya. Dengan adanya delapan pedang. Anxiety ini. Dengan adanya chaos ya. Di lima tongkat ini. Kamu menjelma ya. Atau mendapatkan suatu pengetahuan dengan kayak terhentinya. Kayak stagnannya hidup kamu. Untuk sementara. Kayak aku dulu terstagnan banget hidup aku ya. Karena dari pekerjaan. Pernah dihianati di bisnis. Iya banget. Ya, dicinta. Udah gak usah diceritain lagi deh. Nah, kamu seperti burung hantu ini. Kalau aku lihat ya. Mendapatkan suatu pembelajaran. Suatu hikmah maksud aku. Seperti digambarkan burung hantu ini. Ya udah. Sesuatu yang dulu kamu kerjakan. Kamu letakkan dulu nih. Seperti pedang ini diletakkan ya. Tuh. Diletakkan pedangnya. Berhenti dulu. Karena pasti Tuhan nanti mendatangkan kamu. Yang. Seperti digambarkan tiga piala ini teman-teman sejiwa. Kamu akan dijaga sepertinya oleh Tuhan yang mahu kuasa. Seperti digambarkan Ace of One ini. Ada transformasi di hidupmu. Kamu akan tetap tumbuh seperti pohon ini. Seperti itu ya. Karena kamu udah punya mata air di dirimu. Kebahagiaan tuh ada di dirimu. Aku lihat. Seperti itu. Itu hikmahnya. Seperti I am the dreamer of my dream. Ini enerjimu. Yang sudah bisa berdansa dengan kehidupan. Seperti itu. Yang sudah punya suatu kekuatan mental yang kuat. Kalau aku lihat seperti itu. Bahagia dengan ada di dirimu. Kenyamanan ada di dirimu. Kalau aku lihat seperti itu. Dan Tuhan akan ngejagain kamu. Karena kamu sepertinya berada di jalur kebenaran. Kamu akan dijaga. Dan kamu akan berada di jalur itu. Tuhan kayaknya ngejagain kamu. Kalau kamu agak lencek. Kamu pasti dibalikin ke arah sana. Hidupmu akan baik-baik saja. Pahal dua. Kalau aku lihat teman sejiwa akan datang. Penjagaan akan selalu ada. Hikmah kamu dapatkan. Spiritual awakening. Penguatan spiritual ada di kamu. Gitu ya. Pahal dua. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagian belum. Bye. Sampai jumpa.